Intro Dalam momen bulan imunisasi anak sekolah atau bias, serta bertepatan dengan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, pemerintah kota kediri melaksanakan imunisasi meslos rubella pada siswa sekolah dasar dan sederajat. Imunisasi ini diberikan untuk melindungi anak-anak dari penyakit campak dan rubella. Serta untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri Alvan Sugianto mengatakan, tujuan dari pelaksanaan imunisasi untuk mencegah beberapa penyakit pada anak. Selain itu, juga untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang telah mendapatkan imunisasi dasar. Bias ini bisa dikatakan sebagai poster. Untuk dapat imunisasi baru sehingga kekebalan tubuhnya dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Sasarannya adalah anak usia sekolah dasar, mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD. Untuk Bias tahun 2021, pemerintah Kota Kediri mentarjetkan imunisasi pada 158 SD, dengan total 4.981 siswa kelas 1. Selain kelas 1, untuk siswa kelas 2 terdapat 5.224 siswa, dan kelas 5 sebanyak 5.562 siswa, juga akan mendapatkan imunisasi meslos atau MR. Pelaksanaan imunisasi ini sendiri akan dilakukan sampai bulan November mendatang. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.